Dahulu di Indonesia jauh sebelum startup-startup sudah seperti kacang goreng kayak sekarang ini, ada namanya Forum Kasakusuk alias Kaskus. Siapa yang tak kenal dengan Kaskus? Forum terbesar se-Indonesia. Nah, kali ini kita akan coba membahas bagaimana sejarah berdirinya Kaskus hingga sekarang sudah menjadi sangat besar. Awalnya, Kaskus ini hanya tugas kuliah dari pemuda Indonesia yang sedang menempuh kuliah di Seattle, Amerika. Dia adalah Andrew Darwish dan dua temannya, Renal Stepanus dan Budi Darmawan, yang saat itu sedang menempuh program studi multimedia dan web design Art Institute of Seattle Computer Science pada tahun 1999. Saat itu saya ditugaskan oleh dosen untuk membuat program dari free software, Dari situlah mulai muncul ide membuat website dengan nama Kaskus, ujar Andrew yang juga pernah bekerja di perusahaan lirik.com. Pada awalnya, tujuan Kaskus hanyalah dibuat untuk forum bagi mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di luar negeri, agar tetap mendapatkan update mengenai berita atau keadaan yang terjadi di Indonesia. Nah, singkat cerita Kaskus ini menjelma menjadi forum yang cukup ramai. Bahkan, penggunanya yang awalnya hanya mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah di luar negeri, sekarang orang yang memang berada di Indonesia pun mulai meramekan forum yang didirikan oleh Andrew ini. Terbukti, di tahun 2005, dengan adanya penghargaan dari PC Magazine Indonesia, yang memberikan penghargaan sebagai situs terbaik dan komunitas terbesar. Sejak saat itulah, forum Kaskus ini mulai sangat jauh-jauh berkembang dari sejak awal kemunculannya. Hingga akhirnya, pada tahun 2006, akibat serangan dari virus berontok, yang memang ditargetkan untuk situs-situs terbesar di Indonesia, dan Kaskus menjadi salah satunya. Memaksa, Kaskus berubah domennya dari .com menjadi .us. Ada hal menarik di sini, .us memang domen yang dikhususkan untuk situs-situs yang berada di Amerika. Namun, sang kreator mengartikan as sebagai milik kita, yang artinya Kaskus adalah milik kita. Pada tanggal 16-17 Mei 2008, terdapat sebuah drama yang terjadi antara Kaskus dan komunitas Yogyafri, di mana pada tanggal tersebut Kaskus terkena serangan didios oleh Oknum yang diduga berasal dari komunitas Yogyafri, yang membuat database Kaskus korup. Pasalnya, hal tersebut terjadi karena perusahaan atau device situs Yogyafri, yang dilakukan oleh seseorang yang mengatasnamakan anggota Kaskus. Selain perusahaan situs Yogyafri, Oknum tersebut pun melontarkan kata-kata bernada mengejek. Masalah ini pun selesai ketika kedua pengelola situs menandatangani memorandum online dan pesan tersebut ditampilkan di halaman situs masing-masing selama beberapa hari. Setelah kejadian tersebut, pada tahun 2008, pengelola Kaskus memutuskan untuk mengoperasikan server Kaskus di Indonesia dan dikelola secara profesional di bawah naungan PT Darta Media Indonesia. Dan sejak saat itu, Ken Dian Lawan Dinata didaulat menjadi CEO Kaskus. Oh iya, Ken Dian Lawan Dinata pertama bertemu Enru pada pertengahan 2004 dan menjadi salah satu orang yang memujuk Enru untuk memindahkan server Kaskus ke Indonesia. Di tahun yang sama, UIT pun mulai berlaku dan Kaskus pun menutup dua kategori forum yang sangat kontroversial, yaitu BB17 dan Fight Club. BB17 atau Buka-bukaan 17 Tahun merupakan forum khusus dewasa yang membuat pengguna bisa berbagi gambar ataupun cerita dewasa dan sejenisnya. Sedangkan Fight Club merupakan sebuah kategori forum yang digunakan sebagai tempat debat yang bebas tanpa dikontrol, yang kadang masalah yang didebatkan mengenai Sarah yang berujung saling menghina daripada penggunanya. Sejak saat itu, tepat 17 Agustus 2008, Kaskus merubah tampilannya untuk merubah citra negatifnya sebagai media underground atau bahkan situs negatif. Karena semakin besarnya pengguna Kaskus dan juga pada waktu itu FGB Kaskus menjadi salah satu primadona orang-orang untuk berjualan secara online, maka pada tahun 2011, Kaskus mendapatkan suntikan dana segar dari PT Global Digital Prima yang merupakan anak perusahaan dari PT Jarum. Di tahun yang sama, Kaskus pun berpindah kantor ke Menara Palma dan menamai kantor mereka dengan sebutan Kaskus Playground, yang mana Kaskus Playground terinspirasi dari kantor Google. Kaskus mulai merubah kembali domennya di tahun 2012 dari .us menjadi .co.id karena adanya masalah DNS. Selain merubah DNS, Kaskus juga mulai menerapkan engine buat plan mereka sendiri yang diberi nama Kaskus 2.0 atau bisa juga disebut New Kaskus. Di akhir tahun 2013, Ken dan Andrew resmi keluar dari jabatan CEO dan CTO di Kaskus dan posisi CEO digatikan oleh Sukan Makmuri. Namun, mereka berdua masih tetap memegang peranan yang penting di dalam Kaskus sebagai chairman dan juga penasehat. Namun di tahun 2016, Ken Dilan lawan dinata resmi mengumumkan keluar dari Kaskus. Dikutip dari situs Stage in Asia, Ken menjelaskan, Karena itu kami pun bernegosiasi dan menyelesaikan semuanya dalam waktu 2 bulan. Saat ini saya benar-benar telah keluar dari Kaskus. Sedangkan Andrew tetap mempertahankan saham dalam jumlah yang kecil di Kaskus sebagai kenang-kenangan. Masa telah berganti. Dan di tahun 2018, CEO Kaskus pun dipegang oleh Edith Talsim. Nah, itulah tadi sekelumit cerita dan juga drama-drama jatuh bangunnya Andrew Darwish untuk mengembangkan Kaskus hingga saat ini sudah menjadi forum yang tak lekang oleh waktu. Meski sudah ditimpa oleh berbagai media sosial ataupun situs-situs e-commerce yang semakin berakam. Kaskus sudah terasa tidak seperti dulu lagi. Nah, itulah sedikit cerita di balik kisah Kaskus sebagai forum online terbesar di Indonesia di mana kisahnya pernah difilmkan dengan judul Sundulgan Story of Kaskus. Sampai jumpa di video selanjutnya.